Polda Papua dan Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengonfirmasi penangkapan tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang yakni Bupati Nonaktif Mambiramu Tengah Riki Hampagawa Minggu 19 Februari 2023. Riki yang merupakan buronan KPK dalam 7 bulan terakhir ditangkap di Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Riki sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan swab dan gratifikasi terkait proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Mambiramu Tengah pada Juli 2022. Riki juga terjerat kasus korupsi sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Mambiramu Tengah tahun 2013 sampai 2019. Ia diduga menerima swab sebanyak Rp24,5 miliar terkait sejumlah proyek pembangunan tersebut. KPK telah menggeledah sejumlah tempat mulai dari Kabupaten Bekasi, Jakarta hingga Sleman terkait dugaan swab dan gratifikasi pelaksanaan berbagai proyek di pemerintah Kabupaten Mambiramu Tengah. Lebih lanjut, Jumat 23 Desember 2022, Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya telah menyita sejumlah aset berupa delapan bidang tanah dan bangunan serta lima unit mobil. Meski demikian, Ali belum merincikan lokasi sejumlah tanah dan bangunan itu serta jenis mobil yang disita. Ia hanya menyatakan bahwa KPK meminta masyarakat yang mengetahui aset-aset milik Riki dan keberadaan buron itu melaporkan ke KPK. Adapun berdasarkan pengembangan fakta penyidikan, KPK menemukan fakta baru dan alat bukti adanya dugaan Riki mengalihkan hasil korupsinya ke aset bernilai ekonomis. Sehingga, KPK kembali terbitkan surat perintah penyidikan baru dengan tersangka RHP selaku Bupati Mambiramu Tengah dengan sangkaan pasal penjagaan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pada pertengahan Juli 2022, Riki melarikan diri saat hendak dijemput paksa oleh tim penyidik KPK. Disebutkan Riki melarikan diri ke Papua Nugini, Polda Papua menyebut Riki sempat terlihat di Jayapura. Namun, keesokan harinya ia muncul di Pasar Sekau Perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Ketua KPK Firly Bahuri memastikan Riki kabur melalui jalur darat. Ia dibantu sejumlah oknum polisi dan TNI Angkatan Darat. Pada 15 Juli 2022, namanya Riki Hampagawa masuk dalam daftar pencarian orang KPK.